Sub indo by broth3rmax Halo warga desa Asuka Udi, kembali lagi bersama saya Reswanda Prawarta, kali ini di segmen Kamis Misteri, saya akan membawakan cerita yang bercerita tentang pesugihan, oke langsung saja mari kita simak ceritanya berikut ini. Cerita ini saya dapatkan dari Amang Irah, beliau bekerja sebagai supir mobil travel milik keluarga saya. Amang Irah ini setiap hari bolak-balik dari Kalimantan Tengah ke Kalimantan Selatan untuk mengantarkan penumpang, jadi banyak cerita yang dia dapat selama menjadi supir. Amang Irah belum bekerja dengan keluarga saya, tapi beliau sudah menjadi supir pada saat itu. Pengalaman ini dia alami sendiri, yaitu mengantar orang yang ingin melakukan pesugihan. Amang Irah menceritakan bahwa orang yang ingin melakukan pesugihan ini adalah teman atau kenalan satu kampung dengan beliau. Sebut saja si A, si A ini bisa dibilang preman kampung, yang tidak takut dengan apapun. Ia terdesak oleh keadaan ekonomi yang sangat buruk, yang menyebabkan si A ini menjadi putus asa dan bertekad ingin melakukan pesugihan. Nah, si A ini berkonsultasi dengan orang yang tahu bahwa ada pesugihan, sebut saja si B. Nah, si B bisa dibilang juru kunci untuk pesugihan tersebut. Si B inilah yang mengajak Amang Irah sebagai supir untuk mengantar mereka. Setelah berbincang dan rencana sudah disiapkan, mereka bertiga bergegas untuk pergi menggunakan mobil travel yang dibawa Amang Irah. Waktu menunjukkan pukul setengah sepuluh malam, suasana gelap dan mereka on the way menuju lokasi pesugihan tersebut. Beberapa jam kemudian, sampailah mereka ke daerah yang dibicarakan. Jalan yang mereka lewati adalah jalan tanah yang tidak beraspal. Tapi, alangkah terkejutnya Amang Irah, melihat ujung dari jalan tanah liat tersebut, terdapat rumah mewah yang anehnya di sekeliling rumah mewah tersebut, tidak ada rumah lain. Hanya ada hutan Kalimantan yang lebat. Dan kalau dilihat dari luar, di rumah ini hanya ada satu ruangan yang diterangi cahaya lampu lima watt berwarna oranye. Tidak lama setelah itu, mereka bertiga keluar dari mobil dan segera memasuki rumah tersebut. Di dalam rumah, mereka disambut oleh dua orang laki-laki muda dan wanita baru bayar, berpakaian dengan pakaian mewah bermerek. Dan si wanita memakai perhiasan yang banyak. Amang Irah bingung melihat mereka berdua. Kenapa ada orang berpakaian mewah di tempat terpencil seperti itu? Tapi, tanpa banyak basa-basi, si B menjelaskan kepada wanita itu bahwa si A siap untuk melakukan pesugihan. Tidak peduli seberapa sulitnya, Amang Irah hanya diam mengamati dari belakang. Si wanita paru bayar menjelaskan bahwa yang sekarang melakukan pesugihan adalah suaminya. Dan pemuda yang bersama dia adalah anaknya. Si wanita itu menjelaskan bahwa sang suami sudah melakukan pesugihan ini selama 18 tahun, sejak si anak berusia 5 tahun. Si A tampak tidak peduli dan hanya ingin melakukan ini dengan cepat. Wanita paru bayar itu pun memandu mereka semua ke sebuah ruangan dengan pintu yang terbuat dari besi dan digembok dengan rantai. Di dalam ruangan itu, terdengar suara seperti orang kesakitan. Seketika setelah pintu itu dibuka, langsunglah tercium bahwa busuk yang sangat menyengat. Banyak lalat yang terjebak dalam ruangan kabur keluar. Si wanita menghidupkan lampu yang ada di dalam ruangan. Alangkah terkejutnya si A dan Amang Irah melihat apa yang ada di dalam ruangan tersebut. Mereka melihat tubuh yang sangat kurus dan dipenuhi dengan luka. Terlihat seperti mayat yang setengah badannya dari ujung kaki sampai perut sudah ditutupi oleh semen seperti kuburan. Anehnya, tubuh yang seperti mayat tersebut masih mengeluarkan suara seperti orang kesakitan. Si wanita menjelaskan bahwa sang suami sebenarnya sudah menjadi seperti itu sejak bertahun-tahun yang lalu. Dia hanya memakan daging sapi mentah sebanyak 10 kg per hari. Pesugihan ini menyebabkan yang melakukannya kehilangan akal sehat, melukai diri sendiri, dan hanya makan daging mentah setiap hari. Dan cara agar kaya adalah apapun yang dibisniskan akan selalu sukses dan berhasil karena pesugihan tersebut. Dan satu-satunya cara untuk menggantikan pelaku pesugihan itu adalah hanya dengan bersentuhan lidah dengan lidah seperti menyambut parasit yang ada di tubuh si mayat hidup. Sontak si A yang pada awalnya sangat pemberani, nyalinya ciut dan langsung lemas. Mundur tiga langkah dan menyatakan dirinya tidak siap untuk menjadi seperti itu. Ia menangis dan ingin segera pergi dari tempat itu. Si B memahaminya dan menyarankannya untuk pulang. Amang Irah pun masih mencoba untuk mempercayai matanya. Apakah yang dia lihat itu nyata atau tidak. Setelah itu mereka bertiga bergegas untuk pulang dan sepakat untuk tidak mengingat-ingat kejadian yang pernah terjadi. Di dunia ini, jika ingin kaya, harusnya bekerja keras dan berdoa, bukannya malah memilih jalan pintas. Sebanyak apapun harta tidak akan dibawa mati dan harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Sampai sekarang, kabarnya rumah mewah di tengah hutan ini masih ada. Dan beberapa sekali ada mobil mewah yang parkir di depan rumah itu. Kamu punya pengalaman horror? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror at gmail.com Terima kasih telah menonton!